Kepulauan asap hitam pekat terus keluar dari bangunan yang dijadikan sebagai agen sembako di jalan angkasa dalam dua gunung sehari selatan Kemayoran Jakarta Pusat, Senin pagi. Koparan api membesar hingga merambat ke seluruh bangunan tiga lantai tersebut. Petugas Damkar berjibaku berusaha memadamkan api. Dukaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di lantai dua toko. Dua orang yang merupakan ibu dan menantu tewas akibat kebakaran ini. Kedua jenazah ditemukan di lantai satu dan di kamar mandi lantai tiga. Kedua jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainews melaporkan.